Halo semuanya kembali lagi di channel Ejra Setsu dan hari ini saya akan bahas tentang Justy Racer episode ke-7 dan juga ke-8 dan waktu itu kita pernah membahas episode ke-5 dan juga ke-6 dan kali ini kita akan bahas episode ke-7 dan juga ke-8 dan episode ini akan memperlihatkan makeup baru dan juga sword baru milik Justy Racer Oke tanpa menunggu lama-lama lagi kita lanjut saja ke pembahasannya episode ini memperlihatkan para Justy Racer yang bertemu dengan Mio lalu disini Mio menjelaskan tentang kekuatan yang diperoleh oleh para Justy Racer dan menjelaskan asal-usul dari kekuatan tersebut dan juga menjelaskan siapalah musuh dari para Justy Racer lalu disini saat sedang menjelaskan tiba-tiba muncul robot raksasa yang menyerang kota lalu para Justy Racer yang melihat itu pun pergi ke kota untuk mengalahkan monster tersebut lalu disini diperlihatkan juga para Kroco Kaisarades yang berusaha menghancurkan sebuah pilar namun disini mereka tidak berhasil lalu para Justy Racer pun muncul lalu para Justy Racer bertarung melawan para Kroco Kaisarades lalu disini tiba-tiba robot raksasa tadi muncul di depan pilar yang diserang oleh Kroco Kaisarades tadi lalu monster itu menyerang pilar itu dan pilar itu pun hancur lalu terlihat ada sebuah prosesi yang ditembak oleh monster itu dan prosesi itu pun pecah atau hancur lalu setelah prosesi itu hancur tiba-tiba para Kroco Kaisarades dan juga monster raksasa tadi menghilang dan membuat para Justy Racer keheranan lalu disini beralih ke Mio disini Mio ditanyai oleh para Justy Racer kenapa para monster itu tiba-tiba menghilang namun disini Mio tidak bisa menjawabnya karena Mio masih belum mengingat semuanya dengan jelas lalu disini kepada Justy Racer pun memutuskan untuk mencari tahu apa yang harus mereka lakukan lalu disini juga diperlihatkan ada Yuka Sanada alias Sanada dan juga Sota yang sedang berbincang satu sama lain dan disini Sanada menceritakan kepada Sota kalau dia akan berhenti menjadi pemain lacrosse yaitu sebuah permainan yang dimana menggunakan bola dan juga sebuah tongkat yang sudah saya jelaskan pada episode Justy Racer yang kemarin dan disini Sota tidak memperbolehkan Sanada untuk berhenti menjadi pemain lacrosse karena Sanada itu dari dulu memimpikan kalau dia ingin menjadi pemain lacrosse pada saat sudah dewasa nanti namun disini Sanada tetap ingin berhenti menjadi lacrosse dan berfokus untuk mengalahkan para monster agar dunia menjadi damai lalu disini pada keesokan harinya para Justy Racer pun berkumpul namun Sanada tidak ada karena ternyata Sanada sedang mengikuti pertandingan lacrosse di sekolah di Jepang lalu disini diperlihatkan Sota dan juga Hiraga yang membahas tentang monster yang kemarin dan dan ternyata Hiraga menemukan sebuah petunjuk kalau ternyata para monster itu mengincar sebuah prasasti yang berbentuk kotak dan terdapat sebuah bola berwarna-warni di prasasti itu dan para monster yang kemarin mengincar prasasti itu dan berusaha menghancurkan prasasti itu dan disini ternyata Hiraga juga menemukan prasasti yang serupa dan prasasti tersebut berada di gunung lalu disini setelah mendengar hal tersebut Hiraga dan Sota pun pergi ke gunung tersebut lalu disini saat sudah sampai di gunung Sota melihat para kroco kaisar ades yang sudah berada di tempat prasasti itu berada lalu disini Sota mengambil Hiraga dan disini Hiraga pun bergegas menuju tempat Sota lalu disini Sota meminta Hiraga agar Hiraga tidak memberitahu Sanada tentang hal ini karena ternyata Sanada sedang bermain di pertandingan lacrosse jadi Sota tidak ingin mengganggu pertandingan dan Sanada tersebut dan disini Hiraga pun mengambilkan permintaan Sota tersebut namun ternyata Sanada mendengar ucapan dari Sota tersebut menggunakan inloader miliknya jadi disini Sanada mendengar kalau Sota tidak ingin memberitahu Sanada karena Sanada sedang ingin melakukan pertandingan terakhirnya dan setelah mendengar ucapan-ucapan dari Sota dan juga Hiraga Sanada dia pun memutuskan untuk membatalkan pertandingannya dan bergegas pergi ke tempat Hiraga dan juga Sota agar bisa membantu mereka lalu disini beralih ke Sota disini tiba-tiba Sota ketahuan oleh para krocok kaisar ades lalu para krocok pun menyerang Sota namun disini Sota pun berubah menjadi kreiser glen dan berterumawan krocok kaisar ades namun disini tiba-tiba monster tadi muncul dan monster itu bernama armor gunmer yaitu monster yang baru saja diciptakan oleh dokter Zora untuk menghancurkan prosesi prosesi itu dan ternyata prosesi itu bernama Stellar Play dan Stellar Play ini adalah sebuah segel yang menyegel kaisar ades jadi jika prosesi ini hancur maka kaisar ades akan terbebas dan dokter Zora menciptakan armor gunmer untuk menghancurkan prosesi tersebut agar kaisar ades bisa terbebas lalu disini armor gunmer pun bertarung melawan racer glen namun disini saat sedang bertarung racer glen kehilangan pedangnya dan disini membuat racer glen kewalahan lalu disini tiba-tiba hiraga muncul dan berubah menjadi racer glen dan membantu racer glen dan disini pertarungan mawan krocok pun berakhir lalu racer glen dan juga racer glen pergi menuju armor gunmer untuk berusaha mengantarkan armor gunmer lalu disini armor gunmer dan juga racer glen dan juga racer campur bertarung namun disini racer glen dan juga racer gan berhasil ditalahkan oleh armor gunmer dan disini tiba-tiba senada muncul dan disini saat senada muncul senada melihat racer glen dan juga racer gan telah ditembak oleh armor gunmer dan membuat mereka berdua mati lalu disini senada yang melihat Souta alias Racer Glenn mati Dia pun marah kepada Armor Gunmar Lalu disini Sanada pun Berbanjir Racer Kageri dan bertarung Melawan Armor Gunmar Namun disini Armor Gunmar Memprioritaskan untuk Menghancurkan prosesi terlebih dahulu Dan prosesi pun berhasil dihancurkan Oleh Armor Gunmar Lalu setelah prosesi itu hancur Armor Gunmar pun bertarung melawan Racer Kageri Alias Sanada Lalu saat sedang bertarung Kageri alias Sanada Kewalahan Namun tiba-tiba Racer Glenn alias Souta Tiba-tiba muncul Dan juga Racer Gun alias Siraga juga Muncul kembali dan membuat Armor Gunmar kaget Karena Armor Gunmar berpikir Kalau mereka berdua telah mati Namun ternyata mereka masih hidup Lalu disini tiga Jester Racer pun bertarung Satu sama lain melawan Armor Gunmar Dan disini Armor Gunmar berhasil dilumpuhkan Lalu para Jester Racer melakukan Finisher mereka Dan disini Racer Glenn melakukan Rising Flame Untuk menghancurkan Armor Gunmar Namun tiba-tiba Dokter Zora muncul Dan melindungi Armor Gunmar Dan disini para Jester Racer kaget Karena ternyata Dokter Zora masih hidup Dan disini Dokter Zora menjelaskan Kalau dia itu abadi Dan tidak bisa mati Lalu setelah menjelaskan itu Dokter Zora pun pergi Dengan Armor Gunmar Dan pertarungan pun berakhir Dan setelah pertarungan berakhir Para Jester Racer pun berkumpul Dan membahas tentang Para monster yang berusaha Menghancurkan perasasti itu Dan disini Para Jester Racer memutuskan Untuk melindungi perasasti Perasasti itu Walaupun mereka masih belum tahu Kenapa perasasti itu Dihancurkan Lalu beralih ke Dokter Zora Dan juga Armor Gunmar Disini mereka berdua Memeriksa ada berapa lagi Perasasti yang harus dihancurkan Dan ternyata tinggal sedikit Dan mereka pun sangat senang Karena sebentar lagi Dokter Zora bisa membangkitkan Kaisar Hadis Dan episode Ke Tujuh pun Berakhir Lalu di episode ke-8 Memperlihatkan Para Jester Racer Yang mencari perasasti lainnya Dari Stellar Play itu Namun disini Saat mereka sedang mencari Mereka malah berdebat Karena Sota dan juga Sanada Memperioritaskan Mengalahkan Para krecok Kaisar Hadis Dan bukannya Memperioritaskan Perasasti Stellar Play Dan membuat Hiraga marah Dan tidak ingin Bekerja sama lagi Dengan Sota dan juga Sanada Lalu disini Hiraga memutuskan Untuk mencari Stellar Playnya sendiri Dan akhirnya Stellar Play itu Ditemukan Lalu disini Hiraga Mengajak Mio Untuk melihat Stellar Play tersebut Agar mungkin Jika setelah Mio Melihat Stellar Play tersebut Mio dapat mengingat Semuanya kembali Namun disini Saat akan melihat Stellar Play Tiba-tiba Armor Gunmar muncul Dan menyerang Hiraga dan juga Para peneliti yang sedang meneliti Stellar Play Lalu disini Hacer Gun alias Hiraga pun Berubah jadi Hacer Gun dan bertarung Melawan Armor Gunmar Namun disini Terlihat Hiraga kewalahan Karena dia harus menghadapi Kocok Kaisar Hadis Dan juga Armor Gunmar Lalu disini Hiraga menghubungi Sota dan juga Sanada Lalu Sota dan Sanada pun Bergegas ke tempat Hiraga Lalu disini Terlihat Hiraga kewalahan Menghadapi Armor Gunmar Lalu disini Tiba-tiba Racer Glenn dan juga Racer ke kiri Alias Sota dan juga Sonada muncul Dan bertarung melawan Kocok Kaisar Hadis Dan Kocok Kaisar Hadis pun Berhasil dikalahkan Lalu para Jastri Racer pun Berfokus melawan Armor Gunmar Namun disini Armor Gunmar Ternyata berhasil Menghancurkan Stellar Play Yang lainnya Dan Stellar Play pun Hancur Lalu disini Setelah Stellar Play Hancur Tiba-tiba Armor Gunmar Berubah menjadi Robot Raksasa Lalu disini Para Jastri Racer Yang melihat itu pun Mereka pun bergegas Memanggil Racer Ross Yaitu robot mereka Lalu disini Racer Ross pun muncul Lalu para Jastri Racer Masuk ke dalam Racer Ross Dan bertarung Melawan Armor Gunmar Lalu disini Racer Glenn Memanggil Gensei Ju Eno Lalu Gensei Ju Eno pun Muncul dan bergabung Dengan Racer Ross Menjadi Gain Racer Lalu Gain Racer pun Bertarung dengan Armor Gunmar Namun disini Gain Racer kewalahan Menghadapi Armor Gunmar Karena Armor Gunmar Itu menggunakan Senjata Pistol Dan Gain Racer Menggunakan Senjata Pedang Jadi itu Tidak imbang Dan membuat Gain Racer Menjadi kalah Lalu disini Hiraga menemukan Solusi untuk Menghadapi Armor Gunmar Yaitu Dengan cara Memanggil Gensei Ju Yang lainnya Lalu disini Hiraga Memanggil Gensei Ju Mediknya Alias Meka Khusus milik Racer Gun Yaitu Koki Lalu disini Koki pun muncul Dan Gensei Ju Koki ini Berbentuk Seperti Kura-Kura Dan disini Gensei Ju Koki pun Pergi ke bumi Lalu Menyerang Armor Gunmar Lalu disini Setelah menyerang Armor Gunmar Gensei Ju Koki pun Bergabung Dengan Racer Menjadi Ju Racer Dan disini Ju Racer Adalah Robot Kedua Dari Para Jastri Racer Lalu Ju Racer Pertarung Melawan Armor Gunmar Dan disini Akhirnya Armor Gunmar Berhasil Dilumpuhkan Lalu Ju Racer Melakukan Finisher Dan Berhasil Mengalahkan Armor Gunmar Dan Pertarungan Pun Berakhir Dan Setelah Pertarungan Berakhir Para Jastri Racer Berkumpul Dan disini Para Jastri Racer Membuat janji Kalau mereka Akan Bertarung Satu Salmalin Dan Membantu Satu Salmalin Agar Bisa Mengalahkan Kaisar Hades Lalu Beralih Ke Dokter Zora Disini Dokter Zora Malah Kepada Jastri Racer Karena Rencananya Telah Digagalkan Oleh Jastri Racer Namun Disini Dokter Zora Juga Senang Karena Akhirnya Sebentar Lagi Kaisar Hades Bisa Dikalahkan Karena Stellar Play Yang Terlisah Tinggal Sedikit Dan Episode Kedelapan Pun Berakhir Oke Sekitulah Saja Untuk Video Ini Dan Mohon Maaf Jika Tentang Kata Di Video Ini Dan Nantikan Juga Pembahasan Selanjutnya Dari Episode Jastri Racer Oke Sekitulah Saja Untuk Video Ini Jangan Lupa Like Comment Jangan Subscribe Dan Jangan Nyalakan Notifikasinya Dan Tunggu Video Terbaru Selanjutnya